Pemisah detik-detik amukan angin kencang terekam kamera warga di Bangkalan Madura, Jawa Timur. Meski hanya berlangsung beberapa menit, gencangnya angin sempat membuat panik warga hingga memporak-poranakan tenda dan rumah warga. Insiden amukan angin kencang yang merusak dan merobohkan sumber tenda warga terjadi di Desa Sendang Deje, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Putaran angin kencang ini terjadi, tepat di sebuah lapangan sepak bola desa setempat. Angin yang berputar-putar diiringi tiupan kencang ini pun sempat membuat panik warga. Termasuk sejumlah anggota TNI dan Polri yang kebetulan ada di lokasi berlari menjauh. Abu maupun pasir dan sejumlah tenda yang berdiri di lokasi ikut porak-poranda tertiup angin. Suara azan warga pun terdengar bersaut-sautan saat melihat kejadian ini. Tidak ada korban dalam insiden ini meski terjadi banyak kerusakan yang ditimbulkan. Hanya panggung yang terdampak sehingga lokasi acara dipindah ke kediaman kepala desa, kepala desa Sendang Deje. Alhamdulillah tidak ada korban, tidak ada kerugian apapun. Hanya ada beberapa terob atau tenda-tenda yang harus dilas kembali dan kondisinya tetap kondusif walaupun masyarakat sempat panik. Rencananya warga akan menggelar maulut Nabi Muhammad di lapangan tersebut, namun akibat tenda robo acara dipindah tempatkan. Dari Bangkalan Jawa Timur, Taufik Jarawi, INews melaporkan.